Alkisah di kota Kutai Hiduplah dua bersaudara bernama Derma dan Takir Tapi kasihan sekali mereka Kedua orang tua mereka baru saja meninggal Sabar ya Derma Takir Wah burung-burung parkit itu kenapa sedih ya Oh sepertinya selama ini kedua orang tua Derma dan Takir yang merawat mereka Jangan sedih burung-burung parkit Derma dan Takir pasti juga baik pada kalian Ya kan Derma? Ya kan Takir? Loh Takir kok gitu? Berbuat baik itu wajib Derma mengingatkan Takir Ayah ibu selalu pesan Agar kita menolong siapa saja dengan ikhlas Kalau burung-burung parkit ini lapar Biarlah mereka datang ke ladang kita mencari makan Tidak Hasil ladangku bisa habis ludes Des, des, des So, so Perki burung Astaga Parkit terjatuh Cepat tolong burung itu Derma mengobati luka burung parkit dengan sabar Dia mengizinkan kedua parkit itu tinggal di halaman sampai sembuh Takir tidak suka ada burung parkit di rumah Dia sengaja membuat garis batas Jangan lewati garis yang aku buat ini Wah galak sekali kamu Takir Derma hendak memberi makan parkit Namun Takir melarang Stop! Kita ini orang miskin Jangan suka buang-buang makanan untuk burung Kalau kita kesusahan Mana bisa burung itu bantu kita Ini makananku untuk mereka Punya kakak masih utuh kok Namun Suatu pagi Kedua parkit menghilang Kakir berujar dengan sombong Tuh kan Apa aku bilang Percuma merawat burung Bikin tambah miskin Harusnya Kamu jual saja mereka sebelum mereka bisa terbang kabur Wah Ternyata mereka kembali Terima kasih Derma Kau rawat kami dengan ikhlas Tanamlah biji semangka ini Siram dan rawatlah dengan baik Ujar burung parkit merah Dah Derma Kami tak akan lupa kebaikanmu Seru parkit kuning Derma menanam biji pemberian burung parkit di ladang Setiap hari Ia rajin menyiram dan memupuk tanamannya Ketika tiba waktu panen Derma menemukan buah semangka yang besar dan berat Derma membelahnya Betapa terkejut iya Semangka tersebut berisi Emas dan permata Derma pun menunjukkan emas dan permata itu kepada Takir Kak Takdir memberikan hadiah emas permata mulai burung-burung parkit yang kita tolong Wah diam-diam Takir mencari burung parkit Loh mau apa itu Takir? Astaga sepertinya dia Takir jangan Aduh burung-burung itu jadi terluka Kamu sangat kejam Takir Tapi Takir kemudian merawat burung yang terluka Seperti apa yang pernah dilakukan Derma Ini semua makanan kesukaan kalian Habiskan ya Burung parkit jadi tidak betah Takir merawat mereka Namun tidak dengan hati ikhlas Takir melihat kedua burung hendak pergi Dia pun meminta balas budi sekantung biji semangka Seperti yang pernah parkit berikan pada Derma Hmm burung-burung parkit jadi paham niat Takir sebenarnya Mereka pun memberikan apa yang diminta Takir Takir menanam biji semangka dengan tidak sabaran Airnya kebanyakan itu Takir nanti itu bisa banjir Wow ajaib Semangka Takir tumbuh sangat besar sekali Takir sudah tidak sabar memegang emas perrrr Astaga isinya ular dan kalajengking Takir pun ketakutan Tolong tolong Ampun ampun aku janji Aku janji gak akan nyakitin burung lagi Aku janji Makanya Kalau nolong harus ikhlas Jangan suka maksa Apalagi nagih balas budi Parkit-parkit pun tertawa melihat Takir Takir pun menangis Dan meminta maaf kepada burung Parkit Tuh Takir sudah insyaft tuh Yuk sekarang kita salaman semuanya Jangan lupa like